Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya anak medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim dari Sumatera Utara Yaitu Karo United Begini beritanya Penentuan lolos ke Liga 2 Nasional Laga Karo United kontra PSIak dipastikan sengit Menyelang duel kedua pada babak 16 besar Liga 3 Nasional Grup BB Pada Kamis 10 Maret 2022 Di Stadion Gelora Joko Samudro di Kabupaten Gresik Laskar Simbisa julukan Karo United FC Sudah mematangkan ragam persiapan Sang legenda palang pintu PSMS Medan Suharto Ade Yang menukangi Karo United menuturkan Pematangan persiapan yang dilakukan meliputi aspek fisikal Pemain hingga teknis strategi Seperti diketahui Laga perdana Karo United bermain imbang kosong-kosong Lawan Serpong CTFC Dan PSIak kalah telak kosong-empat lawan persikap Bandung Melihat hasil laga itu otomatis peluang untuk lolos ke 8 besar atau lolos ke Liga 2 akan tersaji semakin sengit Namun dalam pertandingan PSIak lawan persikap Bandung diwarnai hujan kartu buat persikap 12 kartu dikeluarkan oleh wasit Hulman Simangunsong 10 pemain mendapatkan kartu kuning dan 2 pemain lainnya mendapatkan kartu merah Meski menang telak dalam pertandingan ini Tim asuhan pelatih Albert Rudiana ini menilai jika wasit yang memimpin laga tersebut tidak fair play Laga Karo United lawan jawara Jona Provinsi Riau PSIak yang memiliki julukan Naga Berjuang atau Naga Siak Sesuai dengan nama naga yang terdapat di lambang kesultanan Siak didirikan tahun 2001 Dipastikan berlangsung sengit Karena penentuan lolos tidaknya berebut tiket promosi ke Liga 2 Nasional bagi kedua tim asal Sumatera ini Seperti diketahui tim asal Sumatera tinggal 4 tim lagi di babak 16 besar Yakni PS Palembang, PS DS Deliserdang, Karo United, dan PS Siak Disebut-sebut dua pilar penting PS Siak yakni Simon Helisek C Selaku direktur teknis dan sang kapten tim yang berstatus naturalisasi Bruno Kashmir menjadi kunci kekuatan Naga Siak Bruno Kashmir yang pernah memperkuat sejumlah klub elit tanah air Seperti Arema, Sriwijaya FC, dan PSMS Medan Harus diwaspadai kardinata taringan CS Jika ingin mengamankan raihan kemenangan untuk meraih tiket promosi ke Liga 2 Nasional tahun depan Oke itulah tadi berita singkat tentang tim dari Sumatera Utara yaitu Karo United Oke marilah kita bersama-sama mendoakan agar klub dari Sumatera Utara Karo United ini bisa memenangkan pertandingan hari ini Dan sama-sama kita doakan agar tim Karo United tembus Liga 2 musim depan Amin amin ya robbal alamin Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin Terima kasih